Cinta pakai micin, why not? Slogan ini mulai dikencarkan di kalangan masyarakat awam. Pengertian mendalam apa itu MSG atau biasa yang dikenal sebagai micin ini adalah salah satu penyedap rasa semua masakan yang merupakan garam sodium atau natrium dari asam glutamat dan aman dikonsumsi jika tidak berlebihan sesuai angka kecukupan gizi. Natrium yang terdapat dalam MSG adalah natrium yang sama sebagaimana terdapat dalam garam dapur atau garam meja. Sedangkan asam glutamat adalah asam amino yang secara alami terdapat dalam daging, ikan, seafood, sayuran seperti tomat, bawang putih, kentang, dan sayuran lainnya, serta dalam rumput laut jenis konbu. Saat ini semua orang sepertinya sudah tahu apa itu micin dan juga pernah merasakan sedapnya masakan yang menggunakan micin. Micin atau MSG memiliki rasa yaitu rasa umami, salah satu rasa dari lima rasa dasar. Empat lainnya yang sudah diketahui yaitu asam, asin, manis, dan pahit. Asam glutamat pada micin dapat meningkatkan rasa gurih atau rasa lezat masakan. Berdasarkan sejarahnya, MSG pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1908 oleh seorang profesor bernama Hikunai Ikeda. Ikeda mengekstrak dan mengkristalkan glutamat dari kaldu rumput laut konbu untuk dijadikan butiran MSG. Penggunaan MSG ini seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi pasar? Ya sebenarnya sih kalau untuk kondisi pasar kita enggak banyak terdampak ya. Cuma kan sebenarnya sebagai P2MP yang memandahkan semua kota pabrik, pabrik munusur yang pertama kita memang ingin memberikan edukasi, jadi ingin menyampaikan informasi yang benar. Jadi harapan kita dari P2MP kepada semua media, rekan-rekan media ini bisa menyampaikan informasi yang benar dan berimbang. Bahwa MSG itu aman untuk dikonsumsi. Jadi harapannya dengan kita melakukan edukasi seperti ini, itu kita bisa dibantu oleh teman-teman media untuk menyampaikan bahwa jangan sampai kita tertipu gitu dengan hoax-hoax, dengan berita-berita miring yang itu sebenarnya tidak benar. Karena tadi sebenarnya saya sampaikan bahwa MSG ini terbuat dari test tipe. Kemudian untuk pembuatannya sendiri kan sebenarnya itu dilakukan oleh bakteri makhluk hidup, di mana bakteri ini merubah data setiap tadi itu menjadi asam utama. Tetapi secara bisnis, tren konsumsi. Stigma negatif yang selama ini melekat pada micin adalah tidak benar. Bahkan nyatanya micin merupakan material yang juga bermanfaat. P2MI berharap melalui kegiatan ini, masyarakat akan terinformasikan mengenai amanya mengonsumsi MSG. Dan tidak lagi khawatir dalam menambahkan micin pada masakan. Dari Surabaya, Tim Liputan, RIPP melaporkan. P2MI berharap kamu pertama. ha, aí Di俄at, ini 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 ini